mendapat sebagian ulama yang mengambil dari hadis Rasulullah bahwa salawat itu kalau ditinggal wa'ala alihinya atau wa'ala alih muhammadnya ditinggal salawat itu salatul batra salawat yang terkatung-katung diterima oleh Allah SWT jadi mesti salawat itu Allahumma salli ala sayyid ala muhammadin wa'ala alihi wasallim sekurang-kurangnya itu sekurang-kurangnya Allahumma salli ala muhammadin wa'ala alihi wasallim itu sudah termasuk salawatnya ada salamnya ada alihinya ada nah kalau kita membagi salawat sedemikian rupa salawat kita disepakati oleh ulama bahwa itu diterima oleh Allah SWT Allahumma salli ala muhammadin salawat wa'ala alihi dan atas keluarganya wa'ala alihi wasallim Allahumma salli ala alihi wasallim jadi aku bersalawat melaksanakan perintah Allah nah yang kedua huzurul kalbi hadir hati Allahumma itu apa artinya hati kita kau membaca itu salih apa maksudnya ala apa artinya muhammadin apa artinya nah jadi kalau kita muntung kita membaca Allahumma salli ala sayyidina muhammad tapi hati kita memaham menghadirkan itu namanya hadir hati kita kalau sudah salawat kita ini beradab zahirnya beradab batinnya nah sudah pahalanya bukan ada nilai lagi di sisi Allah SWT ada sepuluh lagi nah kemudian lagi ada sebagian ulama yang mengajarkan bahwa anaknya kita membaca salawat itu ada yang sedemikian cara misalnya malam kita ada menetapkan waktu membaca salawat yang beradab sempurna tadi kayaknya nanti lain-lain waktu yang salawat yang biasa duduk di palatar sambil betas bih di tangan duduk di motor betas bih di tangan hati kemana barangnya gak ada tahu ada jadi masalah cuma kita ada sudah punya waktu khusus dan kita bersalawat kepada nabi dengan adab yang sempurna malam misalnya itu siang masalah aja walaupun seratus seratus salawat yang bujur-bujur kayaknya sembilan ratusnya ambil berdiri berduduk berabah ambil bisa pindah jadi masalah lagi asal ada kita punya salawat yang yang bagus bersalawatlah kepadaku sebab sesungguhnya salawat kalian yang akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada hadis riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah tidak seorang pun mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku dapat menjawab salam kayak apa kalau kita hanya bersalawat tapi kita bersalam kepada nabi misalnya ada salamnya salawatnya saja nah menurut pendapat Imam Nawawi mengatakan itu adalah makruh makruh karena perintah salawat itu otomatis perintah salam salu'alaihi wasallimu taslimah salawatlah kamu kepada nabi dan salam jadi musis salamnya ada kemudian lagi ulama berpendapat macam-macam tentang memasukkan kalimat wa'ala ali muhammadin Allah masalli ala muhammadin wa'ala alihi atau wa'ala ali muhammadin menitinggal kayak apa wa'ala alihin itu mendapat sebagian ulama yang mengambil dari hadis rasulullah bahwa salawat itu kalau ditinggal wa'ala alihinya atau wa'ala ali muhammadin ditinggal salawat itu salatul batra salawat yang terkatung-katung diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi mesti salawat itu Allahumma salli ala sayyid ala muhammadin wa'ala alihi wasallim sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya Allahumma salli ala muhammadin wa'ala alihi wasallim itu sudah termasuk salawatnya ada salamnya ada alihinya ada nah kalau kita membagi salawat sedemikian rupa salawat kita disepakati oleh ulama bahwa itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala muhammadin salawat wa'ala alihi atas keluarganya wasallim dan salam lebih baik itu daripada Allahumma salli ala muhammadin wa'ala alihi muhammad lebih baik Allahumma salli ala muhammadin wa'ala alihi wasallim itu sekurang-kurangnya salawat Allahumma salli ala muhammadin wa'ala alihi wasallim itu ketika betahak ada sampai cukup salawatnya ada salamnya ada keluarganya pun tamasuk juga kembalinya roh yang dimaksud dalam hadis ini adalah kembalinya kemampuan untuk berbicara atau sesuatu dari keadaan-keadaan roh sebab sesungguhnya Rasulullah sallallahu alihi wasallam itu hidup dimanapun kita mengucapkan salam kepada beliau nah beliau akan menjawab salam kita itu jangan lupa tonton subscribe like and share selamat menikmati salam selamat menikmati selamat menikmati